Intro Fighter dari sudut biru lahir di campang 3 Ogu Timur Usia 33 tahun tinggi 160 cm Dengan basic kungfu Inadia Jackie John Dari sudut merah kelahiran Jakarta Usia 31 tahun tinggi 160 cm Dengan basic pencaksilat dan rekod pertanding satu kali kalah Ada di adapan anda Harry Purwanto Inspektor pertandingan Francino Tirta Dewan juri Max Metino Juri 1 Wimit Juri 2 Stevi Juri 3 Sony Wasit Budi Fighter selamat bertanding Kalian sudah tahu peraturannya Ikuti perintah saya Lindungi diri kalian setiap saat Dan bermain dengan sportif Last time Kembali ke sudut Baut kedua Ini adalah pantai perbaikan peringkat di kelas flyweight Silahkan pandi Thank you more Fighter ready Fighter ready Roll 1 dimulai Langsung saja Dari sudut biru kita melihat Kedua fighter memiliki background atau latar belakang Striking lagi Striking juga ya Dan kalau kita lihat disini Jackie ini adalah seorang debutannya Jadi merupakan fighter yang tertangga Sedangkan Oh iya Di malah saat ini dia? Wah ini dia Agresif sekali Agresif sekali kita lihat Disini apakah ini Apakah ini solution ya? Ya ini masih percobaan dari headlock lagi ya Dan tampaknya Jackie sejauh ini masih mendominasi dengan posisi headlocknya Di atas Dan ya kita lihat apakah Dan disini kita coba Harry masih mencoba untuk melakukan escape ya Dan ini ada percobaan back tank mungkin Dari headlock ya Betul Karena dari salah satu dari posisi headlock ini ya Salah satunya adalah bisa ambil backnya ya Ini dia Pindah ke posisi back tank Ini Alexi masuk Dalam sekali Dari headlock Dari headlock Adul Rear naked choke Masuk Dalam sekali Iya Apakah Jackie bisa escape disini? Escape Tampaknya bisa lepas Luar biasa Kembali ke posisi scramble lagi ya Ini masih mencoba untuk mencari posisi dominan ya Masih dominan Dan kita lihat sekarang Harry berada di posisi back mount Back mount masih Walaupun backgroundnya pencaksilat Tapi Alexi menunjukkan bahwa Dia memiliki ground fighting yang sangat baik ya Betul Betul Kalau kita lihat Keduanya juga memiliki Di sini kita lihat Jackie juga memiliki teknik escape yang baik Yang sejauh ini Kita lihat ya Dia berhasil melakukan berdiri untuk keluar Dan memegang salah satu perbelahan tangannya Sampai bisa kembali Dan ini Oh Pukulan harus sepencah jam Dari Jackie Ini Harry harus keluar dari posisi ini Pukulan lagi Pukulan lagi Pukulan lagi Apa yang harus Harry lakukan Disini Kita melihat pukulan berantai Salah satunya adalah Ya dia mencoba Harus menggunakan kakinya Untuk menjaga jarak Kalau di sini kita lihat Mesti banyak pukulan yang masuk Yang dilakukan oleh Jackie Dan Di sini Sampai jumpa Apakah ini armor Ya kita lihat Bantai pakai lepas Keluar lagi Kembali ke posisi side mount Side mount Dan di sini Oh elbow 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 Pukulan lo atapkan Ya Boom Satu menit dalam round pertama ini Dan sungguh sekali Kita lihat Dari Jackie Serangan lutut ya Serangan lutut ya Bang ya Betul Knee Striking Kita bisa lihat di sini Mungkin kedua fighter memiliki Background-ground yang sangat baik Baik Betul Walaupun dari background Pencak silat dan juga kungfu ya Disini ya Tapi kita lihat Mereka juga memiliki permainan Ground-fighting yang sangat baik Dan Disini kembali Jackie Berada di side control Elbow Elbow mengenai Serangan lutut ya Bun cukup agresif sekali Pound Disini Apa yang harus dilakukan Oleh Jackie Untuk mungkin Men-submit Ada submission apa disini Ya disini bisa Tentunya ada Americana bisa Atau Kuncian bahu Kemudian dari Cipikan juga bisa ya Bung ya Dan Kembali lagi Disini juga Almbar juga bisa Ada kuncian tangan Dan tentunya Dari posisi Side control juga merupakan Posisi yang dominan ya Tentunya Dan disini kita lihat Oh Terus sekali Dari Harry Dan langsung Seketika saja Posisi terbalik Dan ini berbahaya Sekarang untuk Jackie Ya Untuk sudut Ya otomat Langsung sekarang Jackie sendiri juga Kembali Dicoba Reversal Betul sekali Pukulan lagi Ini sama kayak tadi Bung berarti ya Harus keluarin kakinya dulu Karena disini Pukulan beranti dilakukan Oleh Harry Oleh Jackie Mengenai Harry Mereka berdiri Oh Jackie bilang Ayo kita stand up aja Ayo kita stand up aja Dan nambatnya juga Namun Harry Masih mengundang Ayo kita gerauhkan Bermain di bawah Betul kita lihat disini Apa yang dilakukan Apakah akan ada peringatan Dari wasif ini Kita lihat Seperti ini Nanti kalau Pasti Kalau akhlasif ya Biasanya Pasti akan menyuruh Berdiri ya Engage lagi Harry Harry sepertinya Mengundang posisi Yang merugikan Untuk dia Ya Bu Betul Disini kita lihat Mau mencoba Satu teknik submission Yang shoulder lock Yang coba dilakukan oleh Jackie Dan kembali lagi Mount position Apakah ada lebih banyak Opsi submission disini Bu Ya tentunya Lebih banyak juga Reversal Reversal kembali Ini Wah reversal lagi Langsung di reverse lagi Apakah ini triangle Bu Ada potensi triangle Belum ada posisi triangle Tampaknya disini Posisi yang Posisi yang Mungkin Menguntungkan untuk Jackie Bu Karena diduduki ya Betul Karena yang di atas Ini Jackie lebih Menguntungkan disini Karena Dia bisa menggunakan Berat badannya Dan ya Apakah ini R&C ya Bu R&C Bu Apakah yang masuk nih Bu Apakah akan ada tap disini Wah Pertandingan berakhir Dimenangkan oleh Jackie June White Dragon John Dengan R&C Bu R&C betul sekali Wow Background kofu Tapi melakukan Subdition Subdition Sudah bisa melihat Ekspresi dari Jackie Pastinya dia senang sekali Luar biasa Terduanya Terduanya juga memiliki Teknik berani baik ya 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 Kita lihat lagi Tangkang besar baik Dari Harry Namun Nampaknya Jackie memiliki Submission lebih baik Submission ya R&C Rear naked chow Ini apa ini Bu R&C Cekikan leher ya Bu Cekikan leher ya Bu Di back mount position Atau posisi belakangnya Dan kalau Tidak Dari kecuk Dimenangkan oleh Sudut biru Jackie Deg 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 Terima kasih telah menonton!